selamat menikmati kemudian saya tuliskan penjelasannya di sisi-sisi kubus yang lain sekarang satu persatu saya akan mulai jelaskan arti dari simbol-simbol Pancasila yang pertama ada bintang bintang merupakan simbol dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa kenapa bintang? bintang dimengasukkan sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada manusia kemudian latar belakang yang ada pada warna di balik bintang ini merupakan warna alam yang berarti berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di bumi dan nilai-nilai yang bisa kita terapkan di kehidupan dari sila yang pertama yaitu kita harus bisa saling menghargai agama dan juga yang kedua tidak memaksakan orang lain untuk mempercayai kepercayaan kita yang ketiga kita harus memberi kebebasan orang lain untuk beribadah dan kita tidak boleh mengganggu yang kedua rantai emas rantai emas merupakan simbol dari sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga mata rantai mata rantai ini berjumlah 17 dan juga bisa dilihat bahwa terdapat mata rantai lingkaran dan juga persegi jadi mata rantai lingkaran ini menunjukkan untuk perempuan dan mata rantai yang persegi untuk laki-laki 17 rantai ini saling berkaitan itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan nilai-nilai yang bisa kita terapkan dari sila yang kedua yaitu sikap saling mencintai terhadap sesama dan yang kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang ketiga ada pohon beringin pohon beringin merupakan simbol dari sila yang ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia jadi dimaksudkan pohon beringin merupakan tempat berteduh jadi negara Indonesia merupakan tempat berlindung dan juga untuk rakyatnya merasa aman yang selanjutnya penjelasan tentang akar yang menggelantung pada pohon beringin itu menunjukkan bahwa banyaknya perbedaan dan kebudayaan di Indonesia dan juga akan tetapi pohon beringin memiliki satu akar tunggal yang sangat kuat dan itu menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat kuat meskipun banyaknya perbedaan dan kebudayaan dengan ciri khasnya masing-masing yang selanjutnya ada kepala banteng kepala banteng merupakan simbol dari sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan jadi kenapa kepala banteng? karena banteng dikenal sebagai seekor hewan yang suka berkumpul jadi dimaksudkan kita sebagai rakyat Indonesia dan sebagai manusia jika kita memiliki masalah diharuskan untuk menghadapinya dengan kepala dingin dengan bermusyawarah dan menyelesaikannya dengan baik-baik yang kelima ada padi dan kapas padi dan kapas merupakan simbol dari sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia padi disini merupakan simbol untuk pangan dan kapas merupakan simbol untuk sandang atau pakaian jadi yang dimaksudkan disini adalah setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak di negara ini nilai-nilai yang bisa kita terapkan dari sila yang kelima yaitu kita harus menjaga kita harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan juga sikap adil terhadap sesama itu tadi penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang simbol-simbol dari Pancasila terima kasih sudah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati